selamat datang ke channel saya dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang trend ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya tentang technical analytics episode 1 dimana kita sudah membahas tentang pergerakan harga atau struktur harga dan kita juga sudah tahu bahwa harga tidak bergerak lurus tetapi memiliki pola zig zag oke kita disini ada sedikit teori lalu kita akan lanjutkan dengan praktek di chat langsung oke langsung saja apa itu trend secara sederhana trend dapat diartikan sebagai arah harga kemanapun harga itu bergerak itu dinamakan dengan trend selanjutnya harga bergerak dalam trend konsep trend sangat penting untuk mendekatan teknikal dan jika seseorang tidak menerima pernyataan bahwa pasar benar-benar sebuah trend maka tidak ada gunanya mempelajari materi ini lebih jauh lagi oke selanjutnya pasar memiliki tiga trend yang pertama uptrend atau trend naik merupakan serangkaian puncak dan palung yang lebih tinggi atau menanjak naik secara berturut-turut sementara downtrend atau trend turun merupakan serangkaian puncak dan palung yang menurun secara berturut-turut jadi downtrend ini kebalikan dari uptrend selanjutnya adalah sideways adalah dimana puncak dan palungnya bergerak secara horizontal selanjutnya lihat contoh uptrend dimana disini kita bisa melihat ada puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya dan ada palung yang lebih tinggi dari sebelumnya dan posisinya ini menanjak ini kita sebut dengan uptrend selanjutnya adalah downtrend dimana ada puncak yang lebih rendah dari sebelumnya dan ada palung yang lebih rendah dari sebelumnya ini kita sebut dengan downtrend selanjutnya ada contoh sideways dimana puncaknya sama dengan puncak sebelumnya dan palungnya juga sama dengan palung sebelumnya ini bergerak secara horizontal kita sebut dengan sideways selanjutnya adalah 3 bagian trend yang pertama adalah primary trend atau trend utama yang kedua adalah secondary trend atau trend menengah dan yang ketiga adalah minor atau trend kecil disini Dow mengumpamakan primary trend atau trend utama itu dengan air pasang besar dan secondary trend atau trend menengah dengan ombaknya dan minor itu adalah react trend sekunder atau menengah merupakan koneksi pada trend primer atau trend utama koleksi menengah ini umumnya berbalik antara 1 per 3 dan 2 per 3 dari pergerakan trend sebelumnya dan paling sering sekitar setengah atau 50% dari pergerakan sebelumnya oke nanti kita praktekan dengan fibonacci untuk mengukur 50% ini lalu selanjutnya trend minor menunjukkan fluktuasi trend menengah oke selanjutnya 3 fase trend utama disini ada fase akumulasi fase partisipasi publik dan fase distribusi oke nanti kita akan jelaskan langsung di chart untuk 3 fase ini oke disini kita sudah masuk chart dimana kita akan membahas tentang uptrend tadi disebutkan bahwa uptrend itu mempunyai puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya dan palung yang lebih tinggi dari sebelumnya kita bisa melihat disini ada puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya dan ada palung yang lebih tinggi dari sebelumnya ini kita sebutkan swing high atau puncak dan ini adalah swing low atau palung dimana ini menanjak ini ada puncak yang lebih tinggi dari sebelumnya dan ini ada palung yang lebih tinggi dari sebelumnya dan posisinya menanjak oke dan ini kita juga bisa sebut ini ada higher high disini ada higher high dan disini ada higher low ini juga higher low disini ada higher low oke selanjutnya adalah downtrend nah kebetulan ini dalam kondisi downtrend dimana ada puncak yang lebih rendah dari sebelumnya dan ada palung yang lebih rendah dari sebelumnya atau kita sebut disini ini ada ini ada lower high dan disini ada palung yang lebih rendah kalau kita sebutkan lower low disini ada lower low ini ada lower high ini juga ada lower high sampai disini dan ini mulai kembali naik oke itu dia contoh uptrend downtrend dan kita akan ambil contoh sideways selanjutnya adalah sideways disini kita melihat ada sideways disini nah ini adalah puncaknya hampir sama ini juga puncaknya hampir sama dan palungnya juga ini sama ini bergerak secara horizontal yang disebut dengan sideways atau trendless atau disebut juga dengan konsolidasi dimana setelah konsolidasi ini selesai biasanya dia akan membuat selendakan ke atas ataupun ke bawah hanya kita dalam entry pointnya kita menunggu keluar dari area sideways oke itu dia sideways dan selanjutnya adalah tiga pasti dalam trend utama yang pertama adalah pasti akumulasi yang kedua adalah partisipasi publik dan yang ketiga adalah distribusi disini kita bisa melihat contoh yang pertama adalah akumulasi dimana harga bergerak dengan volume yang rendah dan dengan range yang tidak jauh disini kita sebut juga dengan base dimana tiga pasti ini sebenarnya mirip dengan konsep supply and demand cuman menurut doa teori ini termasuk ke dalam tiga fase trend utama disini membuat base atau kita sebutkan akumulasi harga membuat akumulasi disini lalu yang kedua adalah partisipasi publik ketika harga sudah menembus atau keluar dari base ini orang-orang mulai masuk untuk bertransaksi dan orang di luar sana lebih banyak lagi bertransaksi mengikuti orang-orang sebelumnya sehingga membuat harga naik ke atas sampai pada akhirnya disini masuk dalam pasir distribusi pasir distribusi itu dimana orang-orang sudah tidak mau beli lagi sampai akhirnya orang-orang menjual kembali yang menyebabkan harga turun dia ada pasir distribusi dan itu dia tiga pasir dalam tren utama yang disebutkan oleh dow teori oke dalam video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang tren itu tentang bagaimana menggunakan tren lain support dan resisten dan juga fibonacci oke sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.